assalamualaikum sobat teknisi para pola tv pada video kali ini saya akan memberikan informasi cara mengetahui nomor ID pelanggan CAVISION terutama untuk CAVISION BROMO C2000 dan bagaimana langkah-langkahnya simak terus video ini selengkapnya step by step supaya tidak ada langkah-langkah atau informasi yang terlewatkan terima kasih selamat menikmati oke sobat teknisi para pola tv untuk cara mengetahui nomor ID pelanggan CAVISION BROMO C2000 teman-teman bisa lihat dulu di atas receiver ini ada beberapa tulisan kita bisa cek menggunakan WA CAVISION BOOT disini ada tulisan CAS NOW 800 sekian-sekian ini kita bisa cek di WA ya dan nanti kita akan mendapatkan nomor ID pelangganya ya kemudian kita juga bisa menggunakan nomor serial NOW ya disini kita tulis C581 sekian-sekian tapi jika tulisannya ini sudah rusak atau sudah tidak bisa terbaca lagi teman-teman bisa lihat langsung dari menu receivernya ya caranya pencet tombol menu kemudian kita masuk ke posisi pengaturan sistem lalu pencet tombol OK kemudian di posisi sistem kita geser ke bawah ke posisi ABVCA lalu pencet tombol OK kemudian setelah di posisi sistem ABVCA kita masuk ke posisi informasi CA lalu pencet tombol OK oke dari sinilah kita bisa mengecek nomor ID pelanggan menggunakan nomor kartu tayang ini ya disini kita tulis 8046 sekian-sekian ini kita bisa cek dulu melalui WA kawisen foot ataupun melalui aplikasi kawan kawisen dan nanti kita akan mendapatkan nomor ID pelanggan receiver kita masing-masing karena untuk nomor kartu tayang pasti akan beda-beda setiap receiver ya caranya kita akan kirim pesan melalui WhatsApp kawisen foot tulis cek paket menggunakan huruf besar semua spasi nomor serial no yang ada di atas receivernya ini ya ini jika tulisan ini masih bisa dibaca ini adalah cara yang pertama dan ingat ini menggunakan huruf besar semua lalu kirim kemudian kita akan mendapatkan balasan seperti di bawah ini ya kemudian kita akan mendapatkan balasan pelanggan pelanggan 314 sekian-sekian inilah nomor ID pelanggan yang bisa kita gunakan untuk isi paket atau keperluan apa saja kemudian untuk cara cek paket menggunakan nomor kartu tayang yang ada di receiver caranya juga sama kirim pesan dengan cara dengan cara tulis cek paket menggunakan huruf besar semua spasi nomor kartu tayang yang ada di receiver yang sudah kita cek terlebih dulu di receivernya ya kemudian setelah kita cek pastikan nomor ini sudah benar lalu klik kirim lalu kita akan mendapatkan balasan seperti yang kita cek menggunakan nomor serial ya jika itu memang sesuai yang ada di receivernya dan nomor pelanggan inilah yang bisa kita gunakan untuk melakukan isi paket atau refresh atau yang lainnya dan cara ini kita bisa melakukan melalui aplikasi telegram untuk aplikasi telegram nanti akan saya sertakan di deskripsi video karena untuk kali ini saya mencontohkan menggunakan whatsapp kaovisionboot dan buat teman-teman yang belum mempunyai nomor whatsapp kaovisionboot ini silahkan dicara aja nomornya untuk nomornya yaitu pers 6 2 8 1 1 8 5 00 8 2 8 oke demikianlah tutorial cara mengetahui nomor id pelanggan kaovision promo c2000 ataupun kaovision karten dan jika dirasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share dan subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video video terbaru dari saya dan jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan tulis pada kolom komentar di bawah ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima